Meningkatnya performa skuad Baruta Putra dalam beberapa laga terakhir di putaran per tahun mendapat apresiasi dan keoptimisan dari para pengamat sepak bola, Banuah Zainal Hakim. Pengamat yang juga pengurus PSSI dan futsal di Banuah ini, yakin Laskaran Tasari bisa keluar dari zona degradasi dan finish dengan peringkat yang lebih baik dari musim lalu. Pasalnya permainan Baruta Putra sudah mulai meningkat dalam beberapa pertandingan terakhir, prediksi juga didukung adanya bursa transport pemain baru yang diakini cukup berkualitas. Tidak ada evaluasi dari penggembangan, kemudian ada penambahan pemain-pemain baru, kita berharap di putaran kembangan nanti mereka bisa meraih hasil yang lebih baik. Karena dari sisi permainan menurut saya sudah cukup baik, artinya cukup memberikan permainan yang bagus, artinya tidak kalah dengan pilihan lain. Bagaimana mungkin dari sisi hasil, mungkin faktor keberuntungan kita masih belum, dan kita berharap ini di putaran kembangan bisa terbaiki, sehingga minimal, paling terhadap di kelas menurut saya yang makinnya bisa berada di pantai-mantai. Sementara itu, di putaran yang kedua ini, Baruta Putra sudah mendatangkan satu pemain asing baru dan diperkirakan masih akan menambah beberapa amunisi lokal. Ade Anwar, Duta TV Banjarmasin